Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar penyumlahan pecahan Jadi soal pertama adalah 1 per 2 ditambah dengan 1 per 3 Jadi untuk pecahan seperti ini Kalian tidak bisa langsung menjumlahkan 1 tambah 1 atau 2 tambah 3 Yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya Penyebut itu yang ada di bawah sini Jadi 2 dan 3 Kita harus samakan dulu Jadi caranya adalah Kita tulis dulu per disini Kita kalikan saja yang di bawah 2 kali 3 adalah 6 Berarti penyebut disini adalah 6 Nah sekarang Kita bagi Jadi dia kesini Itu dibagi 6 bagi 2 Adalah 3 Kemudian 3 Dikali dengan 1 3 kali 1 adalah 3 Selanjutnya Yang di sebelah sini 6 Sama seperti tadi Kita bagi dulu 6 dibagi 3 6 bagi 3 itu kan 2 Kemudian 2 kali 1 Itu dapatnya 2 Jadi Sekarang karena penyebutnya sudah sama Maka di atasnya bisa langsung kita jumlahkan 3 tambah 2 Adalah 5 Dan di bawahnya Jangan dijumlahkan juga Tetapi tetap angka 6 Jadi Hasil dari 1 per 2 Ditambah 1 per 3 Adalah 5 per 6 Selanjutnya Soal nomor 2 1 per 4 Tambah 1 per 6 Jadi Sama seperti tadi Kita buat Seperti ini dulu Kemudian Kita samakan Penyebutnya Antara 4 dan 6 Kita bisa kali Sebenarnya 4 kali 6 Adalah 24 Jadi penyebut disini 24 kan Tetapi Kita bisa Mencari tahu KPK dari 4 dan 6 Jadi KPK Antara 4 dan 6 Itu adalah 12 Mengapa 12 Karena 12 itu Adalah Angka Yang bisa kita bagi 4 Dan Bisa juga Kita bagi 6 Jadi disini 12 Nah Kita coba bagi 12 bagi 4 Berapa Jadi 12 bagi 4 Adalah 3 3 Kali 1 Berarti Juga 3 Kemudian Kita Coba lagi 12 bagi 6 Itu 2 Kemudian 2 Kali 1 Adalah 2 Nah Kita jumlahkan 3 Tambah 2 Adalah 5 Berarti Jawabannya 5 Per 12 Selanjutnya 2 Per 5 Tambah 1 Per 3 Sama Kita Buat Seperti Ini Dulu Kemudian 5 Kali 3 Itu Banyak 15 Sini Juga 15 Kemudian 15 Bagi 5 Itu Dapat 3 Kemudian Naik Ke Atas Dikali Berapa Tadi 3 3 Kali 2 6 Nah Sama 15 Bagi 3 Itu 5 5 Kali 1 Itu 5 Kita Jumlahkan 6 Tambah 5 Adalah 11 Dan Dibawahnya Adalah 15 Bagaimana Mudahkan Kita Lanjutkan Ke Soal Nomor 4 Sekarang Kita Samakan Lagi Penyebut Antara 5 Dan 4 Disini 5 Kali 4 Itu 20 Disini Juga 20 Berarti Disini 20 Bagi 5 Adalah 4 Kemudian Di atas Kali Berapa Tadi 4 4 Kali 3 12 Kemudian Sama 20 Bagi 4 5 5 Kali 1 5 Kemudian Dijumlahkan 12 Tambah 5 Ya 17 Per 20 Jadi Jawaban Nomor 4 Adalah 17 Per 20 Lanjut 7 Dan 4 Kita Kali Saja 7 Kali 4 28 Kemudian Ini Kesini Bagi 28 Bagi 7 Adalah Berapa 4 4 Kali 2 8 28 Bagi 4 Adalah 7 7 Kali 3 Adalah 21 Kemudian Kita Jumlahkan 21 Tambah 8 Itu 29 29 29 Per 28 28 Ini Kalau Misalnya Diubah Lagi Menjadi Pecahan Campuran 29 Bagi 28 Itu Pastinya 1 Kan 29 Kurang 28 Juga 1 Per 28 Jadi Jawabannya 1 1 Per 28 Baik Itu Saja Penyumlahan Pecahan Kita Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh